Kalau kita melihat nih sebenarnya Mbak kemarin ketika kelangkaan minyak goreng ini terjadikan ada beberapa masyarakat yang mungkin seperti panik baying begitu lalu menimbun minyak goreng untuk kepentingannya sendiri hanya untuk stok di rumah begitu. Sebenarnya ketika masyarakat ini menyimpan minyak goreng dalam jumlah besar sekedar untuk stok kebutuhan rumah, bisa nggak sih Mbak untuk di jirat pasal penimbunan? Bisa di jirat pasal penimbunan. Itu masuk ke dalam pasal tadi, 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perdagangan. Baik, itu tadi bisa tapi dengan jangka waktu kembali ya Mbak ya dari 3 bulan itu tadi ya? 3 bulan tadi, minimalnya 3 bulan. Tapi kalau untuk pelan... Paling lama Mbak, sorry, paling lama 3 bulan waktu untuk penyimpanan dari suatu barang. Melebihi itu sudah melanggar Undang-Undang gitu. Baik, berarti 3 bulan ya batasnya selebih itu sudah termasuk penimbunan begitu ya Mbak Zia ya? Baik. Ya. Meski sudah ada aturannya Mbak, sebenarnya kan kasus dari penimbun minyak goreng ini masih saja terjadi begitu. Menurut Mbak Zia, selaku advokat sebenarnya ada yang salah nggak sih Mbak dari penerapan pasal ini? Sebenarnya yang salah adalah dengan diterapkannya HET itu ya, harga HR tertinggi. Karena dengan HDA semenjak 19 Januari ya 2021 ini ditetapkan HET oleh peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa harga minyak goreng Rp14.000. Sehingga harga minyak goreng menjadi tinggi dan barang itu menjadi langka. Jadi dalam diri pelaku usaha ya jadi karena dia langka dan menjadi mahal akhirnya memicu melakukan penimbunan minyak goreng ini gitu. Yang salah adalah dengan diberlakuannya HET ini sebenarnya. Tapi dari pihak pemerintah sebenarnya bisa melakukan pengawasan dengan mengefektifkan melakukan pengawasan yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan mengenai implementasi dengan harga minyak goreng satu harga. Sehingga ini dapat mengantisipasi adanya daya borong dan juga penimbunan minyak goreng tersebut gitu. Kembali lagi kepada pemerintah dan koordinasi mengenai implementasi yang tadi mengenai implementasi dari supaya tidak terjadi penimbunan minyak goreng ini gitu loh. Dan meminimalisasi terjadinya daya beli yang berlebihan tadi akibat adanya bank buying tadi gitu loh. Jadi kembali lagi kepada pengawasannya seperti apa. Berarti menurut Mbak Zia sebenarnya untuk aturan ini sudah cukup ya Mbak Zia ya. Cuma tinggal dari implementasi dari pihak pemangku kebijakan gitu. Misalnya dari kebijakan HET ini bisa menimbulkan, menurut Mbak Zia bisa menimbulkan seperti tadi panik buying dan juga kelangkaannya yang terjadi. Mengapa masih banyak oknum yang menimbul minyak goreng, yang melanggar aturan meskipun ancaman hukumannya ini tak ringan. Kita melihat bahwa asamah hukumannya ini kan sebenarnya kan termasuk berat ya. Tapi kalau masih ada oknum yang masih ngeyel ya menurut Mbak Zia. Karena ini masih sulitnya ya, sulitnya dengan ketetapan HET itu masih sulitnya bagi pelaku usaha, baik produsen maupun konsumen untuk mendapatkan minyak goreng. Karena tingginya harga minyak goreng dan barang itu menjadi langka. Sementara permintaan daripada masyarakat terhadap minyak goreng itu tinggi gitu. Jadi memang hal ini menimbulkan pelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng gitu loh dengan adanya HET ini. Ya harus lebih diawasi lebih ketat lagi lah supaya bisa sesuai dengan kondisi masyarakat dan masyarakat juga memiliki daya beli yang cukup dengan atur HET ini. Mengikuti perkembangan daripada HET ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!